Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara. Renungan harian Minggu 11 Agustus, hari Minggu Pekan Biasa ke-19. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Kuasa, Engkau menyampaikan kabar gembira Putramu kepada semua orang. Bukalah hati kami agar dapat mengerti sabdanya dan melaksanakan yang dikendakinya. Kami telah mengalami belas kasihmu dalam diri Putramu. Semoga kami yang telah engkau bebaskan dari gelapnya dosa dan kesesatan, semakin berpegang teguh pada ajaran kebenaranmu. Dengan pengantraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 6 ayat 41 sampai 51. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapak yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir jaman. Ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapak datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapak. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapak. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan yang hari ini kita renungkan bersama, Yesus kembali mewahyukan diri sebagai roti, santapan yang turun dari surga. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dengan gaya bahasa yang bernada promosi ini, Yesus mau mengundang kita semua orang beriman untuk datang menyambut dan menyantap tubuhnya. Perkataan Yesus sebagai roti hidup bukan hanya sekedar kata-kata saja. Itu telah dipenuhinya dalam malam perjamuan terakhir. Dimana Yesus mengatakan kepada para muridnya, Yesus sungguh memberikan dirinya menjadi santapan dan minuman rohani bagi para murid dan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, Kini pemberian diri Kristus sebagai santapan dan minuman rohani itu kita terima dalam perayaan ekaristi. Tuhan sungguh hadir dalam perjamuan kudus, Yesus sendiri yang langsung memerintahkan kepada para rasu untuk melakukan perjamuan ini terus-menerus dalam gerejanya. Yesus sendiri yang berkata kepada para muridnya, Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Umat sungguh dipuaskan senantiasa di dalam pesiarahan hidup dengan merima Kristus menjadi santapan rohani kita. Maka saudara-saudaraku yang terkasih melalui sabda Tuhan hari ini kita diingatkan, kita disadarkan agar kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri ketika kita akan mengikuti perayaan ekaristi kudus. Karena Tuhan Yesus disitu memberikan seluruh dirinya untuk kita semua. Dan kita sebagai murid-muridnya zaman sekarang dipanggil untuk selalu menjadi berkat dalam hidup kita. Maka setiap kali kita selesai menerima tubuh dan darah Kristus dalam perayaan ekaristi, kita semua diutus oleh Tuhan Yesus sendiri agar kita membawa damai dalam hidup kita. Pergilah engkau diutus. Itu tugas perutusan kita sebagai murid-murid Kristus. Hatiku gembira Tuhan Engkau datang padaku Hatiku gembira Tuhan Engkau datang padaku Hadirlah dekatku Tuhan Jangan tinggalkan padaku Hadirlah dekatku Tuhan Jangan tinggalkan padaku Terjemahan matmu Kuriya Jangan tinggalkan padaku 办 Jadikanlah kami Tuhan Putramu yang setia Jadikanlah kami Tuhan Putramu yang setia Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima berkat Tuhan Semoga saudara-saudari sekalian Keluarga-keluarga dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit, yang menderita Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!